Sudah berjuang juga sampai dengan sejauh ini. Yap, itu dia. Tidak apa, tidak apa. Kita akan melihat Alter Ego di season depan tapi clean sweep dari Aura. Yang membuat mereka juga semakin mantap lagi menjadi modal nantinya untuk di babak playoffs. Yap, dan kita melihat bagaimana gameplay ya. Ya, dari Aura ini efek snowball yang selalu bisa mereka ciptakan. Yap. Selalu bisa berjalan juga mulus sekali. Dan ini yang hilang sebenarnya, minggu ke-6, minggu ke-7. Dan akhirnya mereka ketemu tapi di akhir season. Dan itu dia, mungkin kalau melihat powernya juga dari Yowie. Hero-hero kayak gini yang memang bisa dimaksimalkan. Inisiasi, hero agresif, hero screening. Karena kemarin kalau melihat dari penggunaan Florin, penggunaan dari Matilda Angela. Belah masih kayak kurang maksimal. Betul, betul. Lebih ke ciptain momentum. Yes, itu dia. Buat teman-teman yang lain. Ini dan Alter Ego juga mungkin harus berbenah dengan luar biasa lagi. Dan mereka juga harus bisa melawan dirinya sendiri. Karena sejauh ini yang gue lihat adalah problem mereka adalah kesalahan-kesalahan yang mereka buat sendiri gitu. Kesalahan-kesalahan yang masih berputar di pendekanya. Tapi untuk jauh lebih jelasnya, untuk sekarang kita akan berikan saja kepada Monica. Alter Ego menutup pertanian terakhir di MPL Indonesia season 13 tanpa tiket ke playoff. Tapi tentunya kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk kerja keras dari Alter Ego. Luar biasa perjalanan panjang dari week 1 hingga week 9 menutup regular season kali ini. Teman-teman dari Alter Ego, ada yang ingin disampaikan? Mungkin yang disampaikan paling permohonan maaf aja kalian yang sebesarnya ya. Ini 2 season, gak lalu playoff itu bukan sebuah hal yang baik. Semoga hal-hal buruk kedepannya gak kejadian lagi di tim Alter Ego. Dan tetap support Alter Ego guys. Jangan nyalain siapapun karena kita lose as a team. Win, win ya. Gak tau juga win kapan. Udah gak win-win nih. Itu aja sih tetap support Alter Ego Sports sih. Dan mohon maaf buat season ini kalau gak sesuai ekspetasi kalian. Tetap support Alter Ego karena luar biasa perjalanannya. Luar biasa. Ada yang ingin disampaikan lagi Coach? Sama sih. Pertama terima kasih dukungannya buat Alter James yang selalu dukung kita. Dan say sorry karena dalam 2 season ini kita gak dapat hasil yang maksimal. Dan sama-sama teman-teman kita berikan tepuk tangan apresiasi yang paling luar biasa untuk Alter Ego Esports. Luar biasa. Terima kasih untuk perjalanannya. Dan tentunya ada yang tidak memiliki tiket menuju playoff. Tetapi tentunya ada juga tim yang hari ini mendapatkan tiket menuju playoff. Dan mengakhiri pertandingan mereka di regular season MPL Indonesia season 13. Sama-sama kita sambut kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Aura. Teman-teman dari Aura, satu langkah ke depannya agar semuanya bisa melihat teman-teman semuanya luar biasa Aura. Dari week pertama hingga week ke-9 dan akhirnya menyelesaikan seluruh pertandingan di MPL Indonesia season 13. Mengamankan tiket menuju playoff. Akhirnya setelah dua kali berturut-turut sebelumnya harus berhenti di regular season. Bagaimana perasaannya? Kalau perasaan pribadi aku sih senang banget sih. Soalnya dari pertama di MDL Aura juga belum pernah luas playoff. Jadi ini pertama kali luas playoff. Wah Aura fam semangat sekali. Karena tentunya ini adalah playoff pertama juga untuk teman-teman. Beberapa teman-teman ada Aran, ada juga Gugun, Yeskiel. Gimana nih, Gugun? Akhirnya ini di stage MPL Indonesia dan kamu berhasil menuju playoff? Kalau dari aku senang sih. Apalagi per season MPL kan langsung playoff. Senang sih. Yeskiel? Ya senang juga. Senang ya. Tapi yang lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan. Akhirnya ini selesai juga dengan regular season. Melangkah maju dengan tiket menuju playoff. Harapannya ke playoff nanti seperti apa nih? Kak Buki. Harapan playoff, semoga kita bisa berjuara. Bisa juara. Wah, kita tanyain dulu nih kalau teman-teman dari coach and team. Gimana nih targetnya katanya kalau dari Kak Buki bisa juara. Kalau terakhir di season 10 itu di Aura ada di posisi top 3. Target kali ini sama gak dengan Kak Buki tentunya? Paling sebelum kita ngomongin target, gue ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk Aura Fem. Yang udah selalu mendukung kami. Walaupun di lag pertama cukup lancar, tapi mulai lag kedua kami ya cukup banyak permasalahan. Tapi apapun yang terjadi ke depannya, target kami adalah untuk mewakili Indonesia di IWC, di Riyad nanti. Jadi kami tetap mohon dukungannya. Dan siapapun yang main di playoff, apapun yang terjadi di sana, Gue minta tetap support kita, terima kasih. Tetap support Aura. Karena akan memberikan yang terbaik menuju playoff. Semoga kita akan lihat pembuktian dari target, harapan dari Kak Buki dan juga teman-teman tadi. Semoga bisa jadi juara. Dan sekali lagi, Aura Fem, mana tubuh tanya untuk Aura. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana pertandingan tadi berlangsung akan digupas-tuntas oleh para casters kita yang sudah ready. Tapi sebelumnya yang terakhir nih, Yawi. Ada pesan-pesankah? Ini juga adalah stage playoff menuju, playoff pertama oleh Yawi. Dan ini pertama kali didapatkan juga di saat ini your first season di MPL Indonesia season 13. Ada pesan-pesankah, Yawi? Ada pesan-pesan? Ada pesan-pesan? Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Paling sepertinya cukup dari kami. Cukup? Sekali lagi teman-teman kita berikan apresiasi untuk Yawi. Dan juga tentunya untuk Aura. Dan saatnya para casters sudah ready di sana untuk mengupas bagaimana jalannya match kali ini. Untuk kemenangan atas Aura. Dan langsung saja, casters take it away. Ada apa dengan Yawi? Shock dikit. pan κums lah. Sudah. Kun,leme yang pelanggan. Siap.